Jangan remehkan orang yang gak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah Jangan remehkan mereka yang gak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah Ruang belajar ilmu bisnis rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka mengupas berbagai macam permasalahan problematika serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar Motivasi Niaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi ya bapak ibu sekalian sebelum kita mulai ada baiknya kalau kita fokus dulu kenapa? karena tentunya ada banyak masalah ada banyak pikiran sementara kita tinggalkan dulu di luar jangan kita bawa masuk disini karena kita sekarang mau belajar sambil seneng-seneng dulu disini ya kenapa? karena materinya adalah hipno-sailing hipno-sailing itu apa sih? yang kemarin saya sempat sempat menjanjikan untuk ngasih sedikit tentang hipno-sailing di bulan lalu ya bu ya penjeningan rawuh ya bu ya penjeningan bulan lalu ya nah saya menjanjikan nah tapi kemarin itu baru kulitnya nah sekarang kita akan belajar tentang hipno-sailing yang lebih dalam lagi ya kira-kira mau apa? cukup yang kemarin kalau mau kita lanjutkan kalau enggak saya tak pulang mau ya? oke nah sebelum kita mulai kita bakar semangat sedikit ya dari tadi ada yel-yelnya dari Pak Bambang sudah diajari semua ya semangat pagi jawabannya grit, grit, grit oke kenapa kok grit? karena grit itu artinya besar kalau besar itu pikirannya besar maka insya Allah rezekinya juga besar oke semangat pagi? grit, grit oke ngangkat tangannya kok kurang ya? coba saya yang punya tangan kanan coba diangkat yang punya tangan kanan merasa punya tangan kanan oh oh punya semua oke oke coba diturunkan nah sekarang coba ngangkat tangannya yang semangat nih semangat pagi? grit, grit, grit oke tepuk tangan buat kita semua oke hipno-sailing saya sedikit mengingatkan yang bulan lalu hadir siapa? bapak-bapaknya ibu-ibunya sudah bapak-bapak ayo yang merasa ayo fokus-fokus yang merasa bapak angkat tangan oke nah disini aja deh biar gak jauh-jauh mas siapa mas? maaf Muhammad Saffi'i mas Muhammad Saffi'i panggilannya siapa mas? Saffi'i mas Saffi'i bulan lalu hadir? belum hadir oke yang bapak-bapaknya bulan lalu hadir siapa? pengengan? pak siapa pak? pak pak dito ada satu mic lagi mbak Del? oke pinjam untuk pak dito pak dito masih ingat bulan lalu kita sempat bahas dikit tentang hipno-sailing tapi sebelum saya tanya hipno-sailing saya tanya dulu pak dito bulan lalu nyima enggak materinya apa? kalau bener tak kasih hadiah apa pak dito? yang secara umum yang saya ingat lagi pak loh iya kalau gak ingat gak usah disebutin pak pada musiknya kalau hipno-sailing itu kita tidak menjual sesuatu pada sebenarnya kita menjual sesuatu oke tidak diperlihatkan ke orang kalau kita sedang menjual sesuatu oke terima kasih itu yang untuk hipno-sailingnya ya materi yang pertama apa? ayo saya saja yang ngomong ingat ayo mesti ayo mas gitu ya mesti ayo mas usahamkan si ngomong gitu ayo apa? oke ibu silahkan bu hipno caption itu yang kedua setelah makan siang ayo yang sebelumnya bu model model mini profitnya maxi oke tempat tangan buat kita mulai oke jadi minggu lalu kita belajar tentang model mini profitnya maxi ternyata apa yang harus diubah ada yang masih ingat apa yang harus diubah nah ini yang bulan lalu gak dateng rugi ya mbak ya mbak Fevi ya bulan lalu dateng mbak Fevi ya gak dateng ya perasaan ngasih saya sambil pecel loh malahan oke ya jadi yang bulan lalu kita sudah belajar ya bersama-sama dengan BFI kita belajar tentang bagaimana dengan model yang kecil kita dapat profit gede ya nah sekarang kita belajar lanjutannya kita belajar tentang lanjutannya jadi yang bulan lalu gak dateng sekarang baru dateng gak apa-apa nanti silahkan tanya inggih mongko ibu maaf ya pak ya maksud saya sebelum diulang yang kupasan dalam ini yang dulu diulang secara global aja oke yang baru dateng tidak ketinggalan oke dengan ibu siapa bu Bufini dengan Bufini luar biasa satu tangan buat Bufini ya jadi ada ini disampaikan oleh Bufini Mas Wien diulang dikit ya yang kemarin gitu oke jadi ini semoga ya nanti dengan saya ulang sedikit model mini profitnya maksi yaitu yang bulan lalu bulan ini kita bahas ibu nuseling berarti bulan depan kalau ada undangan lagi kira-kira mau dateng lagi enggak bu insyaallah insyaallah aja temennya ya bu ya oke nah ini saya ulang dikit ya jadi kalau gak dateng rugi bulan lalu kita bahas tentang gimana caranya kita model dikit tapi hasilnya gede ya nah yang utama dan pertama yang harus kita ubah itu apa dulu kemarin mindset pola pikirnya setelah kita ubah pola pikirnya apalagi ada beberapa model kemarin ayo apa aja modelnya gak usah beli tapi kita semua sudah punya apa model kata model kata-kata ya model kata-kata kalau kita gak bisa komunikasi kita gak model kata-kata terus gimana caranya kita mau jualan ya kan nah kita disini semuanya adalah pengusaha ya kita harus mengubah mindset bahwa kita semua bukan lagi sekedar bak bak bakulan tapi kita sudah punya pikiran sebagai pengu pengusaha oke apa sih mbak bedanya bagus sama pengusaha yang kemarin lupa ya lupa pak saya lupa pak oke jujur banget ya mbak siapa mbak mbak Wina ini mirip-mirip nama saya tepuk tangan mbak Wina yang sudah mengakui bahwa beliau lupa ya ini artinya jujur banget tepuk tangan dong mbak Wina oke zaman sekarang sulit nyari orang jujur mbak Wina ya oke nah jadi bedanya bakul sama pengusaha itu apa kalau bakul itu ya saya jualan untuk hidup hari ini yang penting sudah dapat duit bisa makan selesai kalau pengusaha itu mikirnya jauh ke depan ya ini mindsetnya kita tata dulu setelah mindsetnya kita tata kita punya beberapa model ya model yang utama harus dari dirinya sendiri yang pertama kita harus punya model kata-kata kenapa kalau kita nggak bisa mengatangatai produk kita terus mau jualan gimana coba penjeninan kalau bisnisnya apa bu yang dijual apa bu aneka olahan ikan asin oke aneka olahan ikan asin sebelum beliau tadi bilang penjeninan ngerti nggak beliau jualan apa ini pak ikan asin sebelum beliau bilang oke sekarang kalau beliau ini jualannya apa nggak tahu soalnya belum ngomong sama sekali ya bu ya nah itu makanya kalau kita mau mau jualan kita harus bisa ngomong tapi tidak semua orang suka dijuali tapi banyak orang suka membeli nah itu kemarin sudah kita bahas ya makanya kita harus punya model gimana caranya ngomong gimana caranya nawarkan kita harus punya model kata-kata kita harus punya model mindset kemudian juga kita harus punya model jari jaringan kenapa karena kalau nggak ada jaringan kita soro ya kita masa harus door-to-door nawarin ya kan tapi kalau kita punya jaringan contoh di rumah PMR ya di RPMR sudah ada jaringannya oh saya jualan kue yang satu jualan kemasan udah tahu bakul kemasan ya pengusaha kemasan jualan ke temannya yang jualan kue nggak mungkin orang jualan kue nggak ada kemasannya ya nggak terus di Opo nah orang jualan snek nggak ada kemasannya nggak mungkin nah itu jadi kita punya jaringan yang kuat tidak hanya untuk menjual produk kita langsung ke konsumen tapi juga untuk kebutuhan kita sendiri dan itu bisa menurunkan model duit kalau model duitnya turun kemudian pasar kita gede maka profitnya akan naik nah itu kurang lebih seperti itu jadi ada total ada enam modalnya yang pertama modal kata-kata yang kedua modal mindset yang ketiga adalah modal bahasa tubuh ya gerakan tubuh kita nah ini nanti kepake juga sampai negosiasi hipnoselim kepake tiga-tiganya kemudian modal jaringan kemudian ada lagi modal keahlian jadi penjenakan harus terus mengupgrade ilmu yang bisnis makanan ya harus belajar gimana makannya supaya enak gimana caranya supaya makanannya unik nanti gimana ilmu untuk Bepom dan sebagainya nah itu kita harus upgrade terus yang terakhir modalnya adalah modal spiritual apa domo nah gimana caranya kita mengambil rezeki dari langit mengambil rezeki dari langit itu gimana lu ada ilmunya nah nanti suatu saat insyaallah akan kalau ada kesempatan mungkin nanti setelah batch yang pertama ini selesai mungkin BFI akan ngasih lagi ngasih pelatihan gratis lagi mau? mau ini gratis coi kenapa? ini mindset ini mindset ini betul berapa waktu yang lalu saya ngisi di padang sama pada waktu saya ngisi dua hari hari pertama gratis hari kedua berbayar enggak ke saya ke panitia hari pertama yang datang 300 hari kedua yang datang 25 padahal bayarnya berapa? 40 ribu cumaan itu pun balik dalam bentuk makan siang nah kenapa kok banyak yang enggak datang jawabannya adalah bayar loh pada 40 ribu kalau penjaringan tahu ilmu hypnosaling ini kalau penjaringan bisa menerapkan sukses menerapkan badinya itu jutaan loh dan saya jual pelatihannya ini pelatihan hypnosaling ini ke umum rata-rata sejual di Jakarta satu orang itu rela membayar 2 juta hanya untuk belajar hypnosaling penjaringan disini ada yang bayar untuk belajar hypnosaling? ada yang bayar? berapa? dengan senyuman jeee nah saya saya berharapnya penjaringan enggak usah membayar dengan senyuman dan terima kasih ya penjaringan membayar dengan doa otomatis kalau doanya tulus senyumannya ikut manis ya ini contohnya nah ini ini contohnya orang tulus itu senyumnya manis cuman kalau ini mangap ya namanya ya oke itu review yang bulan lalu oke sekarang saya masuk ke hypnosaling ini kira-kira orang lagi ngapain? lagi? happy kenapa kok dia happy? coba mendapatkan voucher terus dia bisa belanja banyak ya kan artinya kalau dia bisa senyum berarti dia belanja banyak dapat voucher dia senyum kira-kira dia puas enggak? puas ada tulisannya kalau dia puas? enggak ada nah inilah ilmu bahasa tubuh yang tadi saya bilang mindset kata-kata dan bahasa tubuh jadi nanti penjaringan kalau udah juali orang kalau penjaringan udah belajar ilmu bahasa tubuh sudah tahu nih orang ini kira-kira mau nolak apa mau beli? dari bahasa tubuhnya seringkali orang itu bilang enggak saya enggak mau tapi matanya gini nah ini udah banyak maunya daripada enggaknya badannya condong ke depan nah itu sudah banyak maunya daripada enggaknya sebaliknya wah saya sebenarnya tepingin tapi saya tanya suami saya dulu ya nah ini kira-kira mau enggak? enggak mau ya usah jenis puingin aku pak tapi orangnya gini puingin aku belum tentu dia mau nah ini kita belajar hipno selling itu kita belajar sampai ke sana ini ada ilmunya namanya NLP Neuro Linguistic Programming ya bayar mas bayar saya sekolahnya satu level 25 juta loh bu ya satu level padahal ada ada tiga level ya gitu ya nah tapi enggak apa-apa buat penyelenggan semua saya kasih gratis nah ini saya lanjut ya jadi hipno selling itu adalah menjual tanpa jualan loh mas kenapa ya jangan jualan nah itu selalu saya tekankan di komunitas-komunitas saya ya bahwa itu komunitas UKM komunitas startup komunitas ada namanya kita punya winner printer dan lain sebagainya saya selalu tekankan jangan jualan kenapa orang gak suka dijuali tapi kalau kita bisa menjual sampai orang itu puas dan tersenyum kira-kira besok balik enggak balik orang kalau puas maka dia akan cenderung untuk beli lebih banyak artinya omset anda naik enggak naik kalau modalnya bisa turun maka profitnya akan naik nah ini masih ada kaitannya dengan minggu lalu ya kita mulai ada orang ganteng nongol saya lanjut aja ya ini udah bolak-balik nongol ya oke nah jualan yuk nah ini yang orang sering ngomong tapi tapi hati-hati minggu lalu udah sempat saya bahas bahwa orang tidak suka dijuali tapi terus kalau gak jualan di emas nah kenapa kok penjenenan jualan penjenen jualan apa ibu minuman instan minuman instan kok jualan kenapa karena banyak orang yang membutuhkan bahan-bahan herbal orang lain banyak yang membutuhkan bahan herbal terus kalau penjenenan gak jualan kira-kira apa yang terjadi gak dapat duit gak dapat duit berarti motivasi beliau adalah butuh duitnya butuh duitnya kebanyakan orang jualan kebanyakan orang bisnis karena mereka butuh duit ada disini buat UKM tapi gak butuh duit ada gak ada gak ada semua ikhtiarnya pertama kali pertama kali di otak manusia ada namanya otak kadal otak kadal semua orang punya namanya memang otak kadal otak kadal ini usil mesti nomor satu adalah butuh duitnya buat apa supaya kalau punya duit bisa bahagia bahagia kemudian yang kedua ada orang yang jualan itu karena hobi tapi tetap tujuannya supaya dapat duitnya yang penting adalah dapat duitnya tapi yang dijual adalah hobinya contoh misalkan ada yang punya UKM snack kue coba angkat tangan yang UKMnya kue oke lumayan banyak ya ibu-ibu yang jualannya kue memang karena hobi bikin kue nah hobi bikin kue jadi tetap butuh duit tapi mengembangkan hobi nah ini salah satu bisnis yang insya Allah nanti bisa berkelanjutan bisa panjang jangan remehkan orang yang gak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah jangan remehkan mereka yang gak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah ruang belajar ilmu bisnis rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka mengupas berbagai macam permasalahan problematika serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar motivasi niaga jangan remehkan orang yang gak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah jangan remehkan mereka yang gak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah ruang belajar ilmu bisnis rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka mengupas berbagai macam permasalahan problematika serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar motivasi niaga terus ada juga orang itu yang seneng ya jualan seneng dapat manfaat duitnya dapat hobinya dia terpuaskan tapi dia juga bisa lihat orang lain itu senyum lihat orang lain itu seneng kenapa bisa menyelesaikan masalah orang lain nah ada gak yang seperti ini kira-kira ada nah memang kalau sekarang mindsetnya kita tata kita kalau jualan gak hanya nyari duit gak hanya nyari pemuasan hobi tapi kita memberi manfaat pada orang lain diniatkan ibadah karena apa memberi manfaat untuk orang lain ini bagian dari ibadah ya nah insyaallah kalau sudah seperti ini mindsetnya maka kita mau curang itu masih mikir-mikir ya kalau yang awal-awal tadi kita curang yang penting dapat duit yang penting hobiku terpuaskan beling-beling gak kalau kita sudah niatnya memberi manfaat insyaallah kita tidak akan berani curang hypnoselling ini bahaya kenapa karena ilmu hypnoselling ini ilmu mempengaruhi pikiran orang supaya dia beli nah sekarang mindsetnya ditata kalau kita masih berpikir bahwa yang penting dapat duit yang penting orang beli kita dapat duit mentolong gak ngoroi orang mentolong gak yang penting dapat duit yang penting dapat duit mentolong kenapa sak jani gak mentolong mas nah tapi sesok wayang ber SPP ya mas nah kan mentolong akhirnya tapi kalau sekarang pemikiran kita sudah seperti ini tak niatkan ikhlas nilai ta'ala bisa bantu orang lain tapi ya jangan sampai saya rugi nah kalau gitu kira-kira mentolong apa enggak enggak mentolong ya nah kita nawarkan juga akhirnya enggak berani bohongi contoh ya punya UKM kue buat bakpau ngomong ini dalamnya daging ayam ya padahal dia daging ayam beneran ya dagingnya tak mini tepungi setengah kilo ya nah ya apakah itu bohong enggak enggak bohong tapi kan dia kasihan yang beli ya nah kalau kita niatnya memberi manfaat kita enggak akan berpikir seperti itu ya nah makanya kita harus memulai segala sesuatunya dengan mindset memulai segala sesuatunya dengan pikiran yang posi positif oke nah kita sepakat ya mulai sekarang sampai ke depan kita mulai berbisnis kita mulai jualan dengan niat yang baik yang positif yaitu apa memberi manfaat jadi kita membantu orang nah ini niat kita jualan sebelum kita melakukan hipno selling ya setuju semua yang enggak setuju silahkan angkat tangan silahkan angkat tangan yang niatnya tidak mau memberi manfaat ya saya enggak akan kasih ilmunya hipno selling deh gitu ya ngeri soalnya ilmunya hipno selling ini ya makanya niatnya adalah memberi manfaat oke saya lanjut kalau kita sudah tahu kenapa sekarang kita jualan supaya kita bisa memberi manfaat insya Allah kita dapat rejel rejekinya nah ini tepuk tangan buat kita dong insya Allah pikiran kita sudah jauh lebih baik dibanding yang kemarin-kemarin ya nih oke nah hipno selling kalau saya ngomong tentang hipno selling kira-kira menurut penjenengan bu hipno selling kalau saya bilang hipno selling yang pertama kali terlintas di pikiran penjenengan apa bu bagaimana caranya supaya konsumen itu bisa terpengaruh bisa akhirnya bisa membeli produk kita mempengaruhi ya dengan supaya menarik dengan produk kita bisa akhirnya bisa membeli bisa membeli ya jadi intinya adalah mempengaruhi konsumen nah mempengaruhi mempengaruhi itu ada dua jenis ya mempengaruhi baik dan mempengaruhi jelek ya kan nah tapi karena kita tadi sudah punya pikiran positif bahwa kita jualan itu harus bisa memberi manfaat maka insya Allah kita mempengaruhi yang baik jadi orang yang semula tidak tahu bagusnya produk kita sekarang dia tahu bagusnya produk kita nah ini yang utama ya jadi kalau kita mau jualan sebaiknya jangan jualan karena orang tidak suka dijuali tapi kita sampaikan keunggulan dari produk kita dan orang itu harus tahu bahwa kalau tidak pakai produk kita itu dia rugi nah ini ya ini ilmu hypnosellingnya tapi mindsetnya ini dulu kita tata dulu mindsetnya oke saya lanjut nah ini ya teknik hypnoselling itu ternyata harus pakai kalimat kalimat itu tidak harus dalam bentuk kata-kata tidak harus dalam bentuk kata-kata tapi kita juga bisa mengkombinasikan dengan bentuk gam gambar dalam bentuk video ada yang sudah ada yang sudah punya instagram sudah banyak ya yang punya instagram besok kita akan belajar tentang penerapannya di sosial media di instagram saya hari ini tidak akan buka nanti kalau tak buka semua yang sekarang besok pematerinya bingung pematerinya bingung jadi datang kemudian dia nerangkan nanti penjenian bilang mas itu sudah yang kemarin kan kasihan gitu kan terus nerangkan lagi penjenian bilang mas itu sudah dibahas yang kemarin nah kan akhirnya dia bingung gitu loh ya kasihan oke jadi yang untuk digital sellingnya itu kita letakkan besok kira-kira besok mau hadir lagi gak oke tapi mohon maaf saya tidak bisa menemani bapak ibu sekalian besok tapi jangan khawatir ada pembicaraan yang jauh lebih hebat dari saya karena saya harus ke pengkuluh nanti malam jadi ya ini waktunya memang kejar-kejaran tapi jangan khawatir besok ada yang lebih hebat lagi dari saya oke jadi teknik hypnoselling itu teknik menjual ya yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar kenapa kok alam bawah sadar yang harus kita kudek-kudek padahal kan orang beli itu sadar ya kan pernah ada orang beli produk penjenengan orangnya gak sadar gak zombie gini jalan tau-tau mbak fevi saya beli bumbu pecel gitu pernah mbak gak pernah orangnya pasti sadar ya kan mbak fevi saya beli bumbu pecelnya yang pedes apa enggak yang yang enak aja wah itu sing wangil ya enaknya saya belum tentu sama dengan enaknya beneran pokoknya enak nah ini orang bisa kita lakukan hypnoselling itu dengan apa mempengaruhi alam bawah sadarnya kenapa kok gitu karena rata-rata orang lebih dari 50% itu dikendalikan oleh alam bawah sadar kalau saya sering mencontohkan bulan lalu juga sudah saya contohkan bulan lalu hadir gak mbak? hadir bulan lalu hadir gak mbak? belum hadir oke bapak-bapaknya yang bulan lalu gak hadir siapa? bulan lalu gak hadir sudah punya istri? sudah mas siapa? mas? mas? mas siapa? mas siapa? kasrodin panggilannya siapa mas? ya pak udin mbak pak udin ya? oke oh iya saya lupa ya satu aturan ya kalau saya ngasih materi ya adalah apa? jangan panggil saya pak nanti saya cepat tua saya gak mau cepat tua mas udin mbak saya ya mas ya oke tujuh mas udin ya oke mas udin gak punya istri mas udin pernah gak dipamiti istrinya? mas aku mau jalan-jalan ke mal pernah gak? gak pernah pak gak pernah jalan-jalan ke pasar pernah? gak pernah gak pernah biasanya pamitnya kemana? kerjado pak kerjado pernah gak? sekarang pamitnya kerja biasanya pulang jam berapa mas? jam setengah sembilan malam setengah sembilan malam kerjanya dimana? di blembing dimana blembing 2 wawo mas? di Soekarno-Hatta di desain interior pak oh desain interior gama itu ya oh kan nah ini ilmu hipno ya jadi saya belum pernah tahu tapi saya udah tahu kalau istrinya kerja di drama ya wah mas udin hebat bisa baca pikiran enggak soalnya saya tahunya cuman disitu dan cuman satu itu yang ada jadi bukan karena saya hebat ya oke kalau jalan-jalan ke mal biasanya sampai temeni atau jalan sendiri istrinya? belum pernah ya pak belum pernah Matos pernah mas? saya masih bujang dulu pernah bujang dulu pernah? nah kalau jalan-jalan waktu bujang dulu sama siapa mas? sama temen pak cowok cewek? ya cowok ya cewek pak yang sama cewek pernah? si 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 aku kok jadi agak terusik nah ini otak kadangnya terusik ya mas sekarang istrinya cowok apa cewek? cewek pak cewek alhamdulillah mas udin ya oke pada saat jalan-jalan sama cewek dulu ya sebelum jadi istrinya pernah gak penjenengan terus jalan-jalan sama istrinya terus abis itu diajak belok masuk toko terus beli sesuatu kalau sama istri ya kalau ke malam-malam habis kerja mau beli ya terserah-terah saja pak terserah tapi jam soalnya toko tutup kapel ya bu ya terus nanti masuk ke apa mas coba? biasanya kejadian seperti itu pak pulang kerja setengah sembilang masuk ke toko mesti mau tutup pak mau tutup ya winter ya winter ini ya jadi memang ngajak ngajak jalan-jalannya pas mendekati toko tutup oke cek gak kalau oke kira-kira keuntungan apa yang mas udin dapatkan dari istri kalau ngajak jalan-jalan istrinya itu mendekati toko tutup keuntungannya mas udin kenapa ya biasanya gak jadi beli ngamuk pak gak jadi beli ya gak jadi beli oke kok terus masuk dan punya pikiran ya kok terus punya pikiran kalau belok ke toko ya istri saya mesti beli sesuatu karena gini pak biasanya kalau orang kerja itu gak ada waktu kalau orang anggur ada waktu gak ada uang pak masalahnya oh gitu ya terus waktu jalan-jalan itu mas udin kepikir ya mas udin ini kepikir wah ngajak menggok nang toko biasanya tuku-tuku ya kan kenapa kok gitu biasanya tuku-tuku bener betul pak mantep loh betul mas mantep ya berarti biasanya istrinya kalau belok ke toko pasti beli pernah gak sebenarnya dia gak butuh tapi dia beli mas iya karena kena if no selling itu pak kadang-kadang ada keruku itu orang jualan tupperware orang-orang yang ada di sana waduh aku mau ngadung tuku mas dia mau ngomongi hati nolak enggak bisa orang-orang yang ada di sana pak target itu mas ya target orang-orang yang ada di sana nah ini menunjukkan apa bahwa sebenarnya pada saat beli itu sadar ya istrinya mas udin ini pada saat beli itu sadar oh ya saya lupa tepuk tangan buat mas udin ya daripada saya nanti di komplain tapi kalau ibu-ibu yang jawab kasih tepuk tangan kalau aku enggak susah oke istrinya mas udin ya biasanya kalau sudah belok ke toko okeh tukuni timbang gak tukuni ya nah padahal sebenarnya kayak tupperware tadi ya ini terpaksa saya nyebut merek ini ya keenakan tupperware tak apa tak promo tak iklankan ya wah ini gak bayar apa-apa tupperware ya gak apa-apa amal oke jadi ya biasanya walaupun sudah punya belok ke toko terus ke pingin apalagi kalau disitu ada SPG-nya yang nawari ya nah SPG-nya nawari memanfaatkan alam bawah sadarnya tadi mas udin bilang kalau ati nolak gak iso gitu ya mbak ya istrinya ati nolak gak iso apa om pak kenapa mas kira-kira kok istrinya mas udin mau nolak gak bisa itu kenapa kena ibnu itu tadi pak karena apa kok gak bisa nolak itu apa karena sungkan mungkin atau karena takut atau apa kira-kira daya tarik penyampaian promosinya oke penyampaian promosinya bisa jadi penyampaian promosinya nah pada saat menyampaikan promosi kira-kira dia dijemaja atau dia ngomong pasti ngomong kuncinya hypnoselling memang ada di kata-kata tetapi bisa dibuat dalam bentuk lain yaitu bentuk gambar bentuk video macem-macem ya bentuk iklan macem-macem tapi orang kalau langsung ditawari mereka biasanya gak mau nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun gak butuh kalau sudah kepingin dia beli nah kepingin itu sebenarnya adalah alam bawah sadar apalagi gak melok ngetoknya duit mas udin ngetoknya duit mau dapet istri lagi mas gak mau si jiwa suara menderita sekali gitu ya hujungnya si jiwa suara supaya aku nambah maneng ada minat ada pikiran untuk ditukar tambah mungkin oke jadi memang hypnoselling itu tujuannya adalah ke alam bawah sadar nah tapi kembali lagi ke mindset kalau kita menawarkan pada orang kita hanya mau dapet profitnya tok biasanya kita nawarkannya gini tupperware ini hebat dia kalau sudah ditutup kita isi air dia ditutup dia gak akan bisa tumpah selama tutupnya enggak buka ya nah ini orang yang sadar tapi kalau kita sudah ngomong sama sales biasanya sales pinter memainkan kata-katanya jadi kita gak sadar baru nyampe rumah ditanya loh dek-dek ngapain kamu beli lagi dek wiki mas man jari sales nih mas ya kalau dia diisi air terus ditutup selama tutupnya gak buka dia gak akan bocor ya terus selaminya bilang dek-dek gue beli lulus SD orang dek kan yang harus diaya gitu kan baru kepikir nah ini menunjukkan bahwa alam bawah sadarnya yang sudah ter hipnotis terpengaruh ya nah sebenarnya kita bisa menunjukkan dengan cara yang lain kalau niatnya sudah beda kita memberikan manfaat ya caranya beda bu tupperware ini ya maksudnya tupperware lah kenaan ya bu produk ini nah gitu aja bu produk ini punya keunggulan dibanding produk ibu yang ada di rumah yang bolak-balik bocor kalau ini dia jauh lebih kuat jauh lebih bagus jauh lebih aman karena terbuat dari plastik yang diproduksi oleh pabrik yang jauh lebih lebih berkualitas dibanding yang ada di pasaran nantinya ibu kalau sudah pakai ini akan lebih aman kalau membawa jangan sop misalkan gitu ya bawa sop-sopan itu aman bu nah itu boleh ya nah ini kita memberikan manfaat memberikan solusi buat orang lain ya ini jadi intinya seperti itu kita harus bisa masuk ke alam bawah sadar jangan remehkan orang yang gak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah jangan remehkan mereka yang gak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah ruang belajar ilmu bisnis rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka mengupas berbagai macam permasalahan problematika serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar motivasi niaga jangan remehkan orang yang gak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah jangan remehkan mereka yang gak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah ruang belajar ilmu bisnis rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka mengupas berbagai macam permasalahan problematika serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar motivasi niaga kemudian kenapa orang itu harus melakukan hypnoselling tetapi tidak semua orang bisa karena untuk melakukan hypnoselling orang harus tahu bagaimana pikiran pembeli pembeli kita itu pikirannya kayak gimana sih satu orang itu gak suka ditawari saya jalan-jalan ke hipermat kemudian tahu ada SPG cowok nah cowok loh ya saya masih normal saya lebih suka cewek daripada cowok nah mungkin agak beda dengan mas Udin sedikit datang bawa brosur di sebelahnya dia ada deretan mobil-mobil dia datang bawa brosur sak kebok terus dia datangin saya sambil senyum-senyum kira-kira orang ini mau ngapain ya pasti mau ngasih brosur sama mau ini pak nawarin nawarin apa nawarin mobilnya nawarin mobilnya pasti iya yakin kayaknya bulan lalu saya juga ditanya ini deh iya saya ingin makanya tak tanya lagi gitu loh iya pak yakin ya padahal belum tentu bisa jadi dia cuman jalan ya dia senyum sama orang di belakang saya tapi saya GR iya kan saya GR gitu loh sebenarnya dia senyumnya sama orang belakang saya di belakang saya ada mbak-mbak cantik dia senyum-senyum gitu cuma saya GR nah ini alam bawah sadar kalau penjenengan jadi saya kira-kira yang penjenengan lakukan apa? kalau saya lagi butuh mobil mungkin saya akan datengin juga orang datengin orangnya kalau penjenengan oke kalau penjenengan pas gak butuh pura-pura gak liat ya pura-pura gak liat terus belok melitir gitu kan belok ya itu menunjukkan bahwa orang gak suka ditawari ya nah orang juga gak suka dijuali kalau sudah saya bilang ada sales kira-kira yang ada di pikiran anda apa mbak? kalau sales ya oh maksud pikiran saya kalau ada sales datengi anda saya coba lihat anu itu yang ada di pikiran anda kalau ada sales datengi anda kira-kira orang ini mau ngapain? yang nawari mau nawari apa yang di produk oke mau nawari produknya kalau penjenengan gak mau yang dilakukan salesnya biasanya apa? kalau sales biasanya ngotot pak biasanya oke tepuk tangan buat mbak siapa? Pak Atin oke tepuk tangan dong Pak Atin oke ini hal yang ada di alam bawah sadar kalau sales sudah lihat sales orang males kenapa kok males? biasanya sales itu ngotot nah ngotot itulah yang jualin dengan paksa menawarkan dengan paksa orang gak suka oh ditawarin biasa aja gak suka apalagi dipaksa beli dijualin dijualin tuh saya gak boto bawa aja dulu gak apa-apa nanti bayarnya dikasir ya mesti air gitu kan bayarnya dikasir gak apa-apa dibawa aja dulu nah ini bagian dari hypnoselling sebetulnya nanti ada caranya oke tapi orang gak suka makanya begitu lihat sales males tapi orang itu suka beli yang paling paham ini ibu-ibu sama juga istrinya Masudin tadi gak butuh tapi beli pamitnya di rumah mau jalan-jalan ke Matos kurangnya ternyata dia bawa kresek 10 dia beli macem-macem habis itu nyampe rumah ditanya dedek pamitmu tadi gak jalan-jalan nah itu terus dapet di mana toko Mas nah pakai kartu kredit nah tinggal suaminya hitung-hitungan ya gaji bulan depan berapa bayar tagihan kartu kredit berapa gitu ya ini menunjukkan bahwa orang itu suka beli masih yang gak butuh ya terus ada lagi nah ini mindset orang yang suka cari gratisan ya kenapa orang cari gratisan karena dia berpikir bahwa bakul itu pasti ngambil untung dan untungnya pasti besar makanya kalau digratiskan satu dia masih punya untung yang lebih besar dari orang lain ya Pak iya iya ini terutama ibu-ibu itu paling suka kalau denger kata diskon dan gratis nah ini apakah salah enggak kita sebagai penjual justru harus memanfaatkan ya seperti saya saya paling suka kalau bikin promo itu gratis dan diskon tapi sekarang sudah tidak terlalu suka lagi saya pakai kata-kata gratis karena salah satu guru saya Mas Ibu Santosa pernah marahi saya jangan ikut menanamkan mental kiri Mas Win nah itu akhirnya saya enggak berani kenapa dengan saya banyak memberikan gratis saya akan menghipnotis orang untuk suka dengan sesuatu yang gratis dan kalau sudah seperti ini yang muncul adalah mental kiri kenapa nyarinya yang gratisan terus-terus gimana mau jadi pengusaha besar ya kan satu contoh bu produknya apa bu alat kesehatan alat kesehatannya apa kalung kesehatan kalung kesehatan salah satunya harganya berapa 1.650.000 1.650.000 kalau buat teman sendiri atau buat saudara sendiri bisa dapat harga berapa bu tidak bisa enggak bisa bu ya ketentuan dari sana kalau misalkan sekarang ibu penjenengan butuh kira-kira harus bayar berapa ibu saya gratis sekali untuk ibunya gratis ya kan ibunya gratis sekarang ya sekarang kalau ibunya gratis kira-kira saudara adik penjenengan kalau lagi butuh minta gratis juga gimana saya alihkan ke yang lain tidak gratis tapi dengan cara pembayaran yang lebih lunak lebih mudah gimana itu pembayaran yang lebih lunak ya misalnya kalau sama orang lain bisa 3 kali sama adik sendiri 5 kali tapi penjenengan bawa kesananya cash atau nyicil juga cash oke berarti penjenengan berkorban untuk orang lain ya untuk adik sendiri ya membantu oke terus adiknya minta 5 ya mbak saya butuh 5 mbak hari ini butuh 5 minggu depan saya butuh 5 lagi kira-kira masih boleh nyicil lagi kesepakatan yang misalnya saya tidak bisa sebanyak gitu karena memang modal saya masih terbatas begitu intinya boleh apa enggak? enggak boleh enggak boleh ya yang ada di pikiran penjenengan kalau dia ngotot pikiran penjenengan apa? satu dulu diselesaikan baru yang lain nanti ngambil lagi dia ngotot mbak saya pokoknya mau 5 bulan depannya saya mau 5 lagi bulan depannya saya mau 5 lagi tapi nyicil terus seperti itu dilihat seberapa seberapa dia membutuhkan alat tersebut misalnya selak mau date gitu ya oke ada toleransi ya nah ini mau dibagikan ke teman-temannya teman-temannya mau date semua boleh enggak? jangan kalau untuk orang lain untuk orang lain jangan nah ini sebenarnya ya pikirannya adalah lalik siji gak apa-apa lalik terus-terusan lak bangkrut aku iya kan? coba sekarang kalau berpikirnya ya cara berpikir kita dibalik kita minta gratis ke orang lain ya bahasanya tuh gini orang lain tuh kalau ngomong ya enggak mbak diskom sekit persen atau mbak mbak gratis ya mbak siji lak konco dewe ya enggak? nah biasanya gitulak dulur dewe nah gitu kan saudara sendiri teman sendiri makanya gratis ya kenapa? karena teman nah sekarang kalau saya saya balik loh sampai nganggap saya teman iya kan? sampai minta gratis ke saya enggak apa-apa sampai nganggap saya teman enggak? nganggap teman oke saya juga nganggap sampai teman sekarang tak kasih gratis ya besok tolong kirimkan ke saya kue 10 kotak ya minggu depan kue 10 kotak lagi ke saya kan teman mau enggak? ya enggak mau ya akhirnya sesama kan mas lah aku lak bangkrut lah yaudah podo tak jani ya kan nah ini ya kita dari mindset kenapa kita tegal minta gratisan karena karena ada pikiran loh deh lah untung nah ini ya nah ini ya ini lah untung makanya kita tegal untuk minta dari orang lain dengan alasan teman nah kalau teman justru bayarnya lebih mahal dong ya kan? sambil pecel berapa Mbak Fevi? 15 ribu 15 ribu buat orang lain ya nah karena saya teman teman loh harusnya gitu betul 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 harusnya gitu betul 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 mental kiri justru kita harus kalau kita menganggap teman ya kita kasih lebih ke dia nanti dia menganggap kita teman oke kasih 25 ribu misalkan sambil pecel ya Mbak ya berapa Mbak? 15 ribu ini 25 ribu PN sesuai weh tak kasih tiga ya kasih tiga weh telur biru Mbak berarti 45 ribu nyombak weh 1 sewa PN nah akhirnya malah kita bisa saling menyejahterakan ini loh yang dimaksud ya jadi masih masih tega untuk minta gratisan enggak ya oke tepuk tangan buat kita semua oke nah orang itu punya tiga pintu masuk ke otak ya otak bawah sadar alam bawah sadar itu ada tiga pintunya yang pertama mata orang melihat sesuatu yang kedua pendengaran yang ketiga itu adalah kinesetetik atau rasa rasa bukan rasa yang di lidah tapi rasa yang tertinggal di dalam hati nah ini ya nah terus apa Mas Win gunanya kalau kita sudah tahu pintu masuknya maka kalau kita mau masuk ke alam bawah sadarnya orang untuk mempengaruhi orang ya kita harus lewat pintu ini totalnya ada lima sebenarnya tapi saya buka tiga dulu kenapa yang paling sering tiga jadi Anda tidak usah kebebanan mikir yang lain sudah saya ambil yang sesuai dengan kebutuhan Anda saja ini tiga orang yang lebih dominan dominan itu lebih lebih cenderung ya menggunakan pintu visual atau pintu penglihatan atau pintu mata ini umumnya secara penampilan orang itu sangat memperhatikan penampilannya dan memperhatikan penampilan orang lain contoh kalau pakaian rapi dan lain sebagainya kalau lihat orang lain pakaiannya gak rapi biasanya komentar buh sepet ngeloi nah itu itu adalah orang-orang yang cenderung dengan visual nah orang-orang auditory biasanya lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya berbunyi pernah tahu ada produk mie ya produk nek mie namanya mie kremes pernah tahu ada ya nah mie kremes itu andalannya adalah dia diremet terus di kocak-kocak ada kedengarannya apa nah sik-sik-sik-sik nah orang-orang yang cenderung menggunakan pintu pendengaran itu suka dengan bunyi-bunyian ya sehingga dia ya mie-nya diremes terus dikocok-kocok-kocok gitu nah kalau orang-orang kinesetik itu lebih ke arah rasa bagaimana kita bisa menyamankan dia ya kan nah ini biasanya orang kalau kelihatannya dari orang-orang yang seperti ini ya orang-orang kinesetik ini adalah orang-orang yang perasa contoh kalau dia ditawarin ya sama SPG tadi nah kayak istrinya Mas Udin itu lebih ke orang kinesetik loh kenapa kok beli sungkan nah ada pintu namanya pintu sungkan ada namanya pintu kinesetik pintu rasa nah ini yang nanti akan kita gunakan buat orang itu merasa gak nyaman kalau dia gak jadi beli ya ini ilmunya sales ilmunya sales makanya sales kadang-kadang ngelotot ya kenapa sampai disuruh ngicipi orang kalau sudah ngicipi gak beli itu sungkan gak bu sungkan ya makanya dia apalagi kalau ngicipinya loh ini diicipi dulu oh iya satu loh yang ini yang ini rasa yang lain diicipi ngicipi tiga pak tadi sudah habis berapa pak habis tiga kan pak yang nah yang ini harganya sekian pak secara gak langsung diilok kan jadi kita bisa mengakses pintu sungkannya orang ngiciptok ngosok ngiciptok tuku nah itu ini pintu kinesetik ada orang yang memang dia itu suka dengan sesuatu yang berbunyi itu orang-orang yang auditory nah ini nanti kita manfaatkan semua ya ada tiga pintu untuk untuk menghipnotis orang ya pintunya ada tiga apa aja visual auditory sama kinesetik ini mata ini telinga ini rasa jadi pintunya yang dimilih orang semua orang itu sama semua orang sama yaitu penglihatan auditory dan kinesetik nah sekarang kalau orangnya buta gimana kalau orangnya tuli gimana ya kan nah itu dia bisa dengan rasa coba disentuh coba dipegang nah itu dengan rasa nanti ya jadi ada tiga mata telinga dan rasa apa aja mata telinga rasa oke saya lanjut nah kemudian orang itu karakternya orang ini tak buka tak buka ilmu hipnotisnya orang itu punya karakter menjauh dan mendekat jangan jangan remehkan orang yang gak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah jangan remehkan mereka yang gak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah ruang belajar ilmu bisnis rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuk terkemuka mengupas berbagai macam permasalahan problematika serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar motivasi niaga mas menjauh mendekat itu yang gimana mas sekarang saya tanya bu bu siapa bu ambar bu ambar bu ambar bisnisnya apa bu aneka quick ring sama aneka stick aneka quick ring dan aneka stick sudah berapa lama menjalani bisnis ini lebih 5 tahun 5 tahun ya bu seandainya terus penjenengan gak melakukan bisnis ini kira-kira apa yang terjadi bu kalau mis kalau gak melakukan bisnis ini ya merasa kurang pada diri saya karena pada awalnya saya melakukan bisnis ini hobi hobi dan selanjutnya untuk berbagi jadi saya selama ini menjalani bisnis ini ada teman yang menganu itu saya ajak begitu ya terus jadi untuk ini Bapak untuk pertanyaannya yang gimana maksudnya pertanyaannya seandainya bu ambar tidak melakukan bisnis ini apa yang terjadi atau kenapa kok penjenengan itu meneruskan bisnis ini oke pertanyaannya gini kenapa penjenengan kok menjalankan bisnis ini kenapa gak berhenti aja misalnya seperti itu kenapa kok terus dijalankan bisnis ini kenapa kalau tidak saya jalankan otomatis saya tidak mendapatkan uang oke dan kalau untuk menjalankan ini saya akan mendapatkan uang dan bisa hobi saya tetap berjalan oke terima kasih oke tepuk tangan buat Bu Ambar nah ini menunjukkan bahwa orang itu punya yang namanya motivasi tadi Bu Ambar sudah menunjukkan kalau dia tidak menjalankan dia gak dapat uang nah itu adalah orang menjauh menjauhi masalah jadi orang itu rata-rata dia menjauhi masalah kalau saya gak jalankan bisnis saya gak dapat uang nah itu menjauhi masalah kan nah tapi kalau menjalankan maka apa tadi Bu Ambar kenapa kok terus menjalankan bisnis ini kenapa oke karena Bu Ambar ingin memuaskan dirinya ya maka karena sesuai dengan hobinya jadi beliau ingin terpuaskan hobinya itu adalah mendekat jadi orang itu pasti punya dua motivasi ini motivasi mendekat dan motivasi menjauh mendekati tujuannya dan menjauhi masalah ya apa aja mendekati tujuan dan menjauhi masalah nah nanti gunanya buat apa kata-kata yang muncul atau kalimat yang muncul ya kalau kita menawarkan sebuah barang ya kita bisa dengan dua cara ini menjauh dan mendekat untuk orang-orang yang menjauh untuk orang-orang yang menjauh kita cenderung untuk takut-takuti aja karena orang itu gak mau kena masalah contoh kalau misalkan saya menjual saya ambil satu gak tahu ini punya siapa leso apa ini leso genteng keripik pisang ya keripik pisang oke saya akan menawarkan ini saya gak tahu ini punya siapa jadi ini bukan bermuatan iklan bukan bermuatan iklan nanti dibilang waduh mas Yun PLKC yang diambil cuman produk yang disitu karena paling deket jadi mohon maklum saya juga gak tahu ini punya siapa mungkin diantara penjenengan nah untuk orang yang menjauh ya menjauhi masalah cirinya adalah pasnya orang menjauhi masalah itu orang itu takut kalau kena masalah makanya dia menjauhi masalah ya contoh gini bu siapa bu Chris bu Chris oke bu Chris anggap bu Chris ini lagi naik kereta api dari Malang ke dari Malang ke Banyuwangi itu sekitar 7 jam ya saya ketemu beliau di kereta api nah ini bakul ya bakul walaupun dia seorang pengusaha tetap jiwa bakul gak boleh hilang loh ya kalau jiwa bakulnya hilang nanti dia gak akan mengembangkan bisnisnya jadi jiwa bakul gak boleh hilang walaupun dia jadi pengusaha tetap harus jadi bakul juga tapi berpikirnya udah beda bakul yang punya bisnis nah ini bukan sekedar bakul ciri bakul adalah dimanapun dia jualan sama saya juga ya cuman bedanya saya gak punya produk saya menjual diri loh kan kerjaan saya emang jual diri kemana-mana ya jadi saya jadi cowok panggilan itu udah udah kemana-mana ya Bupati Natuna nilpon cowok panggilan kemarin Bu Risma tau-tau nilpon cowok panggilan karena apa saya harus dateng nah disini juga BFI nilpon saya jadi cowok panggilan harus dateng ke sini untuk berbagi oke saya ketemu dengan Bu Kris di kereta kemudian saya gunakan teknik untuk orang-orang menjauh Bu Kris ini nanti perjalanannya dari Malang ke Banyuwangi itu 7 jam Bu Kris Bu Kris tau gak kalau orang dalam waktu lebih dari 3 jam tidak mengunyah sesuatu bisa jadi pemicu untuk kanker mulut itu kenapa karena air liurnya gak keluar nah gimana caranya Bu biar air liur kita tetap keluar dan Ibu terhindar dari kanker kulit ini Bu ada Bu kerepek pisang ini bisa membantu Ibu untuk terhindar dari kanker mulut nah ini adalah salah satu contoh kita menjual sesuatu untuk orang-orang menjauh kenapa orang kalau dikasih tahu kanker mulut kira-kira ngeri gak Bu ya ngeri ngeri ibu mau kanker mulut gak mau gak mau kalau gak mau kena kanker mulut bisa ngunyah ini Bu ini satu contoh nih untuk orang-orang menjauh orang menjauh itu gampang kok takut-takutin aja gitu ya dia nanti akan takut kalau udah takut dia beli ya apa saya bohong enggak itu bener itu fakta ya jadi kalau orang dalam tiga jam dalam tiga jam air liurnya enggak keluar itu berpotensi kena kanker mulut tapi apakah langsung kena kanker mulut ya enggak kalau bolak-balik kayak gitu beneran memang tapi kan saya enggak bohong gitu loh nah ini kita gunakan hypnoselling nah kemudian kalau untuk orang mendekat apa orang mendekat itu dia mendekati tujuannya nah saya nawarinya beda bu orang yang orang yang manis itu biasanya suka yang manis-manis nah ini loh ya loh beneran ini mbak ini fakta mbak jadi orang yang manis itu cenderung suka yang manis-manis ya nah ibu tahu enggak kalau keripik pisang ini bisa membantu orang untuk jadi lebih bahagia lebih sehat dan lebih manis karena kandungan kandungan vitaminnya pisang ya itu cukup tinggi nah hanya orang manis loh bu yang nanti itu suka dengan pisang yang manis-manis kayak gini kenapa 5 kilo oke saya beli 5 kilo ini siapa ini yang punya angkat tangan oke bu ada yang pesen 5 kilo nanti dicatat ya bu Fesi pesen 5 kilo bu nanti silahkan dicatat nanti langsung kontak ke sana nah ini contoh untuk orang-orang menjauh dan mendekat jadi kalau orang-orang menjauh ya kita takut-takuti aja untuk orang-orang yang mendekat lebih enak kalau kita kasih tahu keuntungan dia apa sih beli produk ini yang tadi saya sampaikan apa bisa membuat tambah manis bisa membuat tambah sehat dan bisa membuat orang lebih senang nah ini untuk orang-orang yang menjauh dan mendekat selamat menikmati